Sampai jumpa di video selanjutnya. Hari ini selasa 25 Januari 2022 adalah pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul. Renungan pada pagi hari ini mengambil tema Kasih menjadi sumber perubahan hidup. Didasarkan dari bacaan Kitab Suci Kisah para Rasul bab 22 ayat 3 sampai 16. Mengkisahkan mengenai peristiwa pertobatan Saulus menjadi Rasul Paulus. Para sahabat Rema, pertobatan Paulus merupakan peristiwa yang boleh dikatakan luar biasa. Karena apa? Karena dalam waktu yang singkat, tiga hari, Saulus yang adalah seorang penganyaya jemaat-jemaat Kristen waktu itu, berubah menjadi seorang Rasul Tuhan yang diutus untuk mewartakan karya keselamatan Tuhan. Barangkali ada banyak faktor yang memungkinkan pertobatannya. Namun faktor yang paling utama adalah kasih Tuhan Yesus sendiri. Kasih Tuhan telah mengubah dan memberikan daya yang mendorong, menggerakkan kehidupan Paulus menjadi lebih baik. Kita tahu bahwa dalam kasih semantiasa ada daya, daya yang mengubah hidup ini menjadi lebih baik. Menggerakkan orang untuk berbuat baik, mendorong orang untuk menjadi peduli dan sebagainya. Sementara sebaliknya dosa itu merusak kehidupan yang sudah baik. Kasih Allah itu bagikan sinar matahari yang memancarkan sinarnya ke seluruh dunia. Tak terbatas dan memberikan sumber energi, sumber daya yang membaharui hidup, yang menggerakkan untuk menjadi baik. Maka saurus yang sedang berapi-api, penuh semangat dalam pengejarannya, penganiayaannya kepada orang-orang Kristiani. Kristiani waktu itu tertangkap oleh kasih Tuhan sendiri, tersungguh jantung, namun bangkit untuk hidup baru. Hidup baru, hidup baru, hidup yang penuh kasih mewartakan kabar sukacita Tuhan menjadi rasul Tuhan sendiri. Hidup baru, hidup baru itu adalah hidup yang tidak lagi berdasarkan pada hukum Taurat. Kita tahu, saulus adalah seorang parisi, tetapi sekarang hidupnya sudah berdasarkan kasih Tuhan yang menggerakkan dia. Menjadi seorang rasul yang luar biasa, bahkan dalam menghadapi segala tantangan, segala persoalan-persoalan dan masalah-masalah, dia tetap sungguh-sungguh melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Semua dijalani karena kasih Tuhan yang ia rasakan di dalam kehidupan. Dan itu yang selalu menjadi sumber kekuatan hidupnya dalam menjalankan perutusannya. Para sahabat, Rima yang berkasih, Peristipa pertubatan Paulus mengajak kita semua, Pertama, untuk mensyukuri kasih Tuhan yang senantiasa berlimpah-limpah dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa Tuhan telah begitu mengasih kita dengan mencurahkan berkat-berkatnya dan juga segala anugerah yang telah dilimpahkan untuk kita. Namun juga kasih Tuhan itu mengajak kita untuk setia, setia dan terbuka akan perubahan-perubahan kehidupan yang semakin lebih baik. Untuk bertubat dari kehidupan kita yang lama, jadi kehidupan baru yang digerakkan, dikuasai oleh kasih Tuhan ini. Setia menjalani jalan-jalan hidup bersama dengan Tuhan. Maka mari kita selalu mohon kekuatan Tuhan, agar kita siap untuk selalu dibaharui, menjadi orang yang semakin lebih baik lagi di dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang juga bisa menjadi alat-alat kasihnya di dalam kehidupan kita sehari-hari bagi orang-orang yang kita jumpai. Dan semoga kita semua, Anda, dan setelah keluarga diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak, Putra, dan Doh Kudus. Amin. Keluarga Kudus, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.